Ya, terima kasih. Hai, hai, hai. Halo, kembali lagi dengan saya Atika Bestari di Jelajah Nusantara Wilayah Kalimantan dalam rangka hari ulang tahun ke-65 Astra. Kali ini Atika berada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Atika udah gak sabar nih untuk kembali menceritakan kebahagiaan yang Astra berikan. Dari Balikpapan, Atika menggambarkan. Terima kasih telah menonton! Keseruan Astra di Universitas Balikpapan terus berlanjut. Salah satunya dengan ditandatangani perjanjian kerjasama untuk program pengembangan pendidikan mahasiswa. Halo, Insan Astra di seluruh Indonesia. Kali ini Atika sudah bersama seseorang ini. Ini adalah Pak Arya. Halo, Pak. Halo, Pak. Apa kabar? Baik, sehat. Nah, mungkin untuk lebih tahu siapa sih Pak Arya ini, boleh Pak kita perkenalan dulu Bapak sebagai apa nih Pak untuk Insan Astra? Silahkan. Baik, selamat siang. Insan Astra semuanya. Perkenalkan, saya Arya Fitri Adi. Saya koordinator wilayah untuk Balikpapan. Dan juga saya diamankan menjadi koordinator HUD 65 Astra Kepulauan Kalimantan. Jadi perasaan Bapak nih selaku koordinator, apalagi diamanakan tadi ya di Balikpapan ya Paknya. Kita diadakannya di Uniba puncaknya hari ini. Perasaan Bapak nih terutama kita sudah buat MOU bagaimana Pak hari ini? Ya, tentunya saya senang sekali karena kalau tadi Pak Rektor Uniba sampaikan bahwa beliau juga menyatakan senang karena Astra perusahaan yang besar. Ada 200an company, ya tentunya saya senang sebagai Insan Astra gitu. Ya, kalau harapan dari Bapak sendiri nih untuk kemajuan terutama Balikpapan dan Kalimantan dari sumber daya manusianya. Ya, ini kan kita di kampus ya Pak. Berarti anak-anaknya adalah yang mendorong masa depan Indonesia nanti. Kedepannya nih harapan Bapak seperti apa sih Pak? Apakah mungkin kolaborasi bersama Astra lagi? Atau apa nih Pak dari segi, terutama kita lalu lintas ya Pak ya? Ya, seperti apa nih Pak? Silahkan. Ya, harapannya di sini kalau bicara Astra tentunya ingin memberikan manfaat untuk bangsa dan negara. Dan itu tentunya ada korelasi dengan dunia pendidikan di kampus gitu ya. Jadi harapannya adik-adik kita, mahasiswa juga tentunya meningkatkan kompetensinya. Makanya di sini kita ada MOU kerjasama antara Astra dengan Uniba yang harapannya ini sinergi antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Di mana mereka nantinya juga ketika lulus ya akan langsung bisa bekerja sesuai dengan keinginan industri. Telah resmi dikukuhkan para pelopor IAABL di wilayah Kalimantan yang diwakili oleh internal grup Astra, pihak kepolisian, pelajar atau mahasiswa, serta masyarakat umum. Dan siap mengkampanyekan keamanan dan keselamatan berlangu lintas di Indonesia. Halo Insan Astra di seluruh Indonesia. Kali ini Atika sudah bersama Head of ESR Astra Ibu Dia. Halo Atika, Halo Insan Astra. Apa kabar Ibu? Baik, sehat Atika. Aduh ini pancaran senyum Ibu ya, luar biasa sekali. Good vibe selalu orangnya Ibu ya, saya suka. Aduh semoga selalu begitu ya. Amin. Baik, Ibu Dia hari ini kita sedang melaksanakan jelajah Nusantara wilayah Kalimantan. Ini ada apa aja sih Ibu rangkaian acara di dalamnya? Ya, jadi kegiatan di wilayah Kalimantan hari ini, ini adalah satu rangkaian dari peringatan hari ulang tahun Astra ke-65. Yang dilakukan di tahun 2022 ini Atika. Ya, sepanjang tahun. Jadi kegiatan ini kita lakukan di wilayah Kalimantan dengan fokus kepada kampanye Indonesia Ayu Aman Berlalu Lintas. Wah, itu Indonesia Ayu Aman Berlalu Lintas. Sejak kapan tuh Bu diadakan dan targetnya siapa aja sih Bu yang diberikan kampanye ini? Ya, jadi Indonesia Ayu Aman Berlalu Lintas adalah bagian dari edukasi Astra kepada masyarakat yang kita fokuskan kepada customer, karyawan, dan publik yang kita fokuskan kepada student atau pelajar. Dan kita lakukan ini sejak tahun 2014 ketika kita launching program ini pertama kali. Kita berharap dengan apa yang dilakukan Astra bersama grup Astra, ini bisa meningkatkan awareness, kepedulian masyarakat untuk aman berlalu lintas. Iya, biar meminimalisir kecelakaan ya Bu ya? Setuju. Jadi dengan aman berlalu lintas, kita berharap angka kecelakaan berlalu lintas menjadi turun. Dan banyak anak-anak muda yang terus bisa berkarya dan berprestasi. Keren banget. Wah, harapan nih Bu sebagai salah satu manajemen Astra Bu, kedepannya seperti apa sih Bu? Ya, kami berharap gerakan ini akan diikuti oleh semua masyarakat, semua komponen masyarakat, dan dengan fokus program edukasi yang kita lakukan kepada para pelopor. Jadi kita menyasar para pelopor di anak-anak muda, di customer, dan di karyawan kita untuk menjadi ambasador kepada masyarakat sekitarnya. Nah, kita berharap para pelopor yang sudah di edukasi, di training oleh Astra ini, ini bisa menyebarkan virus-virus positif untuk aman berlalu lintas. Wah, keren banget, mulia sekali ya. Nah, buat teman-teman nih ya, jangan lupa mungkin sebagai agen perubahan yang anak muda ya Bu ya. Pelopor, aman berlalu lintas. Menyebarkan ini, luar biasa sekali. Halo, Insan Astra di seluruh Indonesia. Kali ini Atika sudah berdiri bersama Pak Elvin Junaidi, selaku Kadis Hub Balikpapan. Betul ya Pak ya? Betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Elvin, setelah mengikuti rangkaian kegiatan, saya boleh tanya pendapat Bapak mengenai kegiatan hari ini? Ya, kegiatan hari ini saya pikir merupakan suatu kegiatan yang sangat positif ya. Di dalam mengimbau untuk melakukan keselamatan untuk berlintas pada umumnya. Dan juga karena di sini juga ada seminarnya, kemudian nanti mahasiswa-mahasiswa kita bisa mendengar menjadi agen perubahan ketika di lingkungan mereka bisa mengetuk-tularkan ilmu yang mereka dapatkan di dalam seminar ini, sehingga dapat bersosialisasi di masyarakat, semakin banyak orang yang mengerti bagaimana cara berlalu lintas. Lalu lintas yang aman ya Pak ya? Nah ini kan Dinas Perhubungan ini kerap kaitannya dengan lalu lintas ya Pak ya? Saya mau bertanya mungkin harapan Bapak ke depannya Pak. Ya harapan saya ini kegiatan ini bisa terus dilakukan secara terus menerus. Tadi saya lihat sudah ada sekitar 9.500 lebih yang sudah tersosialisasikan seperti ini. Dan ini terus ditingkatkan sehingga kalau masyarakat mengeti semua kita akan dapat menekan angka kesilakan lalu lintas. Yes, itu juga. Kita harapannya semoga lalu lintas Indonesia lebih maju lagi ya Pak ya? Lebih aman dan tertib lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!